Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan test on driver SOCL 506 pembelian driver saja sudah dilengkapi dengan kabel CC LED indikator dimensi driver 20 cm dengan lebar 8 cm sudah dilengkapi dengan transfer tab tinggal pemasangan transfer vinyl di 8 set ya jadi untuk pengetesan kali ini kita umpankan dengan transfer vinyl untuk transfer vinyl kita pakai di 6 set instalasi secara pengkabelan untuk transfer vinyl hanya memastikan bahwasannya driver amplifier dalam kondisi normal bias DCU sudah berada pada nilainya pesanan dari akun Aurel Arsyafah Arsyfah yang ada di Palembang Sumatra ini ya oke untuk isolasi sudah saya pasangkan jadi setidaknya teman-teman sebelum pembelian sudah atau diwajibkan untuk isolasi sudah bisa memahami ya gimana tata cara instalasi driver amplifier jangan sampai melakukan kesalahan ataupun kabel terbalik bisa mengakibatkan driver amplifier rusak jadi kita memberi arahan bahwasannya untuk driver amplifier maksimal bisa disupli di 75 VAC untuk regulator disini menggunakan tegahan VAC 12V sampai 15V 24V bisa dari extra travel tidak masalah untuk input ini unbalance ya jadi teman-teman bisa menambahkan rangkaian input balance pada driver amplifier yang pastinya apabila pemasangan tepat ya akan berhasil karena penambahan input apabila melakukan kesalahan ataupun beberapa syarat instalasi aksesoris yang masuk pada driver amplifier itu sangat sensitif ya sensitif noise maksudnya PCC di sini sudah aktif ya dalam keadaan saturasi kurang lebih membutuhkan waktu di 10 detik untuk terhubung pada on speaker on power signal input warna biru untuk yang warna merah ini clip di skala 200 volt kita ukur tegan yang masuk di 58 untuk DCU kita ambil di skala 200 minivolt tertampil 5,0 ya atau 5 ini lama-lama akan turun secara otomatis 4,8, 4,7, 4,5 sampai berada di T0 karena DCU SOC50 disetting secara otom menggunakan IC TL071 untuk bias yang ada di transfer final mendekati 0 untuk acuan di kaki basis transfer tech aminnya di antara resistor 330 ohm ya 278 untuk yang PNP 263 selisih sekitar 15an ya mili sangat kecil sekali untuk selisihnya tapi menurut saya inilah kelemahan SOCL506 karena DCU disetting secara otomatis tapi itu sangat efisien ada kelebihan ada kelebihan dan juga ada kekurangan ya kelebihan SOCL kita tidak perlu mengatur tegahan DCU nya akan menyesuaikan dengan sendirinya sesuai dengan tegahan yang masuk dari IC TL071 namun untuk keseimbangan bias pasti adalah selisihnya sedikit ya oke selanjutnya kita langsung hubungkan pada speaker kita pakai di 18 in kali 1 12 in kali 1 terhubung pada speaker alhamdulillah dalam kondisi sinyap mas tanpa noise sedikit pun kita tinggal angkat potensi yang sudah kami sediakan yang ada di sini ya ini jalur input yang kita bikinkan rangkaiannya kita tinggal angkat saja kok pas musikin te huh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Hafiqani. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Hafiqani. Ya Mu'ayyad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Imam Al-Qibla Dayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.